Raut kebahagiaan terpancar dari wajah Rani Amanda yang akan menunaikan ibadah haji bersama kedua orang tuanya pada tahun ini. Remaja putri kelahiran 2016 ini menjadi jemaah calon haji termuda dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Putri dari pasangan Toto Herianto dan Jojo ini didaftarkan oleh kedua orang tuanya sejak masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar pada tahun 2012. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Rani, hanya mempersiapkan obat-obatan dan berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh. Persiapannya obat-obatan, terus perlengkapan buat dibawa ke sana, kan cuaca di Indonesia sama di Arab itu berbeda ya. Jadi tentunya persiapan obat-obatan sama fisik terutama. Sementara itu di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ada jemaah calon haji yang sudah berusia 110 tahun. Kakek ini bernama Harjo Mislan yang menjadi jemaah calon haji tertua. Berbagai persiapan pun ia lakukan, mulai dari pembekalan, pemeriksaan kesehatan, hingga vaksinasi. Meski sudah berusia lanjut, kondisi kesehatan Harjo dinyatakan cukup baik dan siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Kakek yang merupakan seorang petani dan mantan pejuang kemerdekaan ini, sebelumnya sempat berangkat umroh didampingi putra pertamanya di tahun 2017. Kemudian ia mendaftar haji pada tahun 2019 dan masuk dalam daftar jemaah prioritas untuk diberangkatkan pada tahun ini dengan didampingi putranya. Ada 620 jemaah calon haji asal Ponorogo yang akan berangkatkan pada tahun ini. Kelompok bimbingan ibadah haji berjanji akan melakukan pendampingan ekstra kepada para jemaah lansia. Dari Majelengke Jawa Barat dan Ponorogo Jawa Timur, Abdul Rohman, Danang Darmawan, RTV.